Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin 30 Januari bertemu dengan Menteri Denmark, Mette Fedrederickson, di selatan kota Mykolaiv. Itu merupakan kunjungan langka di mana seorang pemimpin asing mendatangi wilayah yang dekat dengan front pertempuran. Rekaman video yang diunggah oleh kantor Zelensky menunjukkan, sang Presiden menyapa Perdana Menteri Denmark, Mette Fedrederickson, dengan jabat tangan di jalan bersalju sebelum memasuki rumah sakit tempat mereka bertemu dengan tentara yang terluka dalam invasi Rusia. Zelensky di aplikasi perpesanan telegram menulis bahwa penting bagi para pejuang Ukraina untuk dapat menjalani tidak hanya rehabilitasi fisik tetapi juga psikologis. Ia pun berterima kasih kepada semua pekerja medis yang peduli dengan kesehatan para pejuang dan berharap mereka cepat sembuh. Kedua pemimpin juga mengunjungi pelabuhan laut komersial Mykolaiv di mana mereka melihat tanki penyimpanan minyak yang dihantam oleh rudal dan pesawat tak berawak Rusia dan titik pemanas yang dilengkapi dengan pemurnian air dan unit distribusi di bawah proyek yang dilaksanakan dengan bantuan Denmark. Selensky berterima kasih kepada Frederiksen atas bantuan yang diberikan oleh Denmark yang kementerian pertahanannya mengatakan bahwa negara itu akan menyumbangkan 19 sistem artileri howitzer Cesar buatan Perancis ke Ukraina. Zelensky mengatakan dia juga bertemu dengan pejabat lokal saat berada di wilayah Mykolaiv yang sering diserang oleh pasukan Rusia sejak invasi 11 bulan lalu. Pembicaraan juga mencakup keadaan infrastruktur energi kawasan dan pemulihan jangka panjang kawasan itu. Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!